Sekedar berbagi pengetahuan dan berbagi cara maupun berbagi tip, di kesempatan kali ini saya mau mengulas tentang seberapa penting modem untuk keperluan kita sehari-hari dan di sini saya sudah siapkan untuk menjadi perbandingan dan ini berdasarkan pengetahuan saya dan berdasarkan pengalaman saya. Di sini ada dua modem, di mana modem ini sama-sama fungsinya kurang lebih itu sama, yaitu untuk menyambungkan Wi-Fi atau menyambungkan hotspot. Jadi ini diperuntukkan untuk HP-HP jika kita punya HP lebih dari satu. Oke, jadi kita melihat dari fungsinya dulu. Dan dari modem itu sendiri, di sini ada dua modem. Ini yang saya pegang ini, modem 4G LTE, di mana modem ini fungsinya juga sama untuk menyambungkan Wi-Fi dan kartunya dipasang di bagian sini. Kita pasang di sini dan juga sama untuk yang modem ini juga sama. Sekarang kita lihat dulu dengan cara kerjanya. Jadi modem ini bisa berjalan ketika ini dicolokkan ke powerbank maupun dicolokkan ke pengecasan HP. Artinya kita harus membutuhkan sebuah konektor untuk menyambungkan modem ini biar hidup. Contohnya seperti ini, jadi ini kita colokkan ke bagian, ini colokkan charger atau colokkan pengecasan. Lalu kita bisa tancapkan ke listrik. Yang satunya, ini fungsinya juga sama, ini juga untuk menyambungkan Wi-Fi juga. Fungsinya di sini juga untuk sama menyambungkan Wi-Fi. Jadi bisa di, kalau sudah dipasangin kartu, bisa disambungkan ke beberapa HP. Oke, kalau dilihat dari fungsinya seperti ini, sebenarnya ini kembali lagi ke kebutuhan kita. Kita mau pilih yang mana. Kalau untuk keperluan yang modem ini, sebenarnya bisa dibawa ke mana-mana, tapi agak ribet kita harus membutuhkan konektor. Konektor yang untuk menyambungkan, untuk menghidupkan modem ini. Kalau yang ini, jadi kalau yang ini lebih simple karena di sini bisa dibawa ke mana-mana dan ini ada baterainya. Sekarang masalah harganya. Dibandingkan dengan ini, yang satu ini saya beli kemarin dengan di harga yang second. Kalau yang baru itu, ya sudah agak berbeda. Ini kemarin saya beli di harga sekitar 180-an yang modem ini. Dan yang satu lagi di modem ini, ini juga baru saya beli dan ini modem ini kemarin saya beli di harga second. Saya dapat di harga sekitar 200-an sampai ke tempat saya. Untuk harganya sekitar 200-an. Jadi ini apa itu modem second. Kalau yang baru sekarang itu banyak beredar, harga di rentang harga kisaran 400-an sampai 1 juta-an. Pokoknya banyak pilihan. Jadi kembali lagi ke kebutuhan. Kalau misalkan ini mau dibuat untuk bisa dibawa ke mana-mana, tentu saja ini agak merepotkan. Kalau yang ini lebih simple karena di sini sudah ini lebih portable karena ini bisa dibawa ke mana-mana. Karena di sini ada baterainya. Jadi ini menggunakan baterai seperti ini. Jadi tergantung ini baterainya, kapasitasnya. Kalau ini punya saya ini baterainya di baterai 3000-an jadi bisa bertahan untuk seharian. Ini lebih simple. Jadi kalau kita bawa kita punya HP lebih dari satu dan kita mau sambungkan ke HP, tentu saja ini yang lebih simple. Tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing karena ini juga pengaruh ke harga. Kalau saya lebih suka dengan yang ini, walaupun second tapi ini lebih simple dan lebih praktis. Kalau lebih bagus lagi tentu saja yang baru juga beli juga ada. Kalau yang ini agak repotnya itu kita harus bawa power bank atau kita harus intinya ini harus dicolongkan ke listrik. Jadi tidak bisa dikatakan untuk mobilitas yang banyak itu ini agak kurang kalau menurut saya. Kalau ditancapkan di rumah saja, dipakai di rumah mungkin ini cukup. Jadi itu sedikit gambaran tentang modem Wifi. Jadi seperti itu kalau berdasarkan pengalaman saya untuk kepraktisan atau untuk lebih mudahnya pakai yang mana itu tergantung dari pilihan masing-masing. Semoga saja dari video ini bisa sedikit memberi gambaran untuk keperluan modem. Siapa tahu Anda yang lagi mau mencari modem. Jadi harus kita pikirkan terlebih dahulu kebutuhan kita sebatas mana. Mudah-mudahan dari video ini bisa diambil manfaatnya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan matur suun banyak. Oke terima kasih dan matur suun. Terima kasih telah menonton video ini.